Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo dan ekan dan sahabat Bajau Jumpa lagi di acara Sapa-Sapa Bajau di channel Bajau TV Kali ini tema kita adalah 5 Faktor Penyebab Orang Bajau Kehilangan Identitas Nah, faktor apa saja yang menyebabkan banyak orang Bajau kehilangan identitas dirinya sebagai orang Bajau? Tonton video ini sampai tuntas dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan video kami selanjutnya Semuanya tentang Bajau Kali ini kita akan membawakan tema yang sangat menarik dan selalu menarik Tema kita kali ini adalah Hilangnya identitas diri pada orang Bajau Kenapa bisa orang Bajau kehilangan identitas? Saya membagi 5 faktor menyebabkan orang Bajau kehilangan identitas diri Faktor apa saja yang menyebabkan orang Bajau kehilangan identitas diri? Ini dia Yang pertama, perpindahan penduduk Nah, perpindahan penduduk jadi faktor lunturnya penggunaan bahasa Bajau Misalnya sebuah keluarga pindah karena faktor pekerjaan Atau pindah karena kondisi wilayah yang harus dikosongkan seperti yang terjadi di Bukuri Dulu masyarakat Bukuri dipindahkan Karena Bukuri sudah tidak dapat menampung populasi masyarakat Bajau yang semakin pesat dan berkembang Sehingga masyarakat pulau Bukuri dipindahkan ke Sorofia, ke daratan Nah, sementara di daratan tersebut Penduduk lokal, masyarakat lokal di sana adalah suku Tolaki Nah, apa yang terjadi ketika masyarakat Bukuri pindah ke daratan yang Mayoritas penduduk lokalnya adalah Tolaki Nah, maka orang Bajo di sana juga sudah banyak yang menggunakan bahasa Tolaki Atau orang Bajo di sana untuk berkomunikasi dengan orang Tolaki Mereka menggunakan bahasa Indonesia Nah, sekarang sudah banyak anak-anak Bajau yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama Atau sebagai bahasa ibu Dalam bahasa Indonesia disebut bahasa ibu Yaitu bahasa yang digunakan pertama kali oleh seorang anak Tidak apa-apa Seorang anak diperkenalkan bahasa ibu Bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia Karena untuk memudahkan dia berkomunikasi pada saat dia Akan menginjakan dunia pendidikan usia dini misalnya Jadi ketika dia masuk PK atau dia masuk PAUD Bertemu dengan teman-temannya dari etnis lain Dia bisa berkomunikasi karena menggunakan bahasa Indonesia Tetapi tetap kita menanamkan pengetahuan bahasa Bajo Bukan hanya kita memperdengarkan kepada anak kita berbahasa Bajo Sesama orang dalam keluarga kita Tetapi kita juga melatih anak Supaya dia bisa berkomunikasi Bisa mengucapkan bahasa Bajo Karena banyak anak muda sekarang tahu arti bahasa Bajo Tapi tidak bisa mengucapkannya Jadi orang tua harus menanamkan pengetahuan Cara bertutur bahasa Bajo Kemudian kalau misalnya masalah pekerjaan Misalnya seorang tua yang tidak bekerja sebagai nelayan Lalu dia bekerja di dunia industri Kemudian di lingkungan industri tersebut Tidak ada orang Bajo maka otomatis anak akan berkomunikasi bahasa Indonesia Demikian juga orang tuanya Bahkan banyak orang Bajo yang bermigrasi ke wilayah perkotaan Yang hampir tidak ada Bajo di sana Dan pada saat dia menjalani kehidupannya di kota baru tersebut Di lingkungan baru tersebut Tidak ada orang Bajo selain dia Maka apa yang dia lakukan Dia akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari Dan yang lucunya lagi apabila salah satu orang tuanya itu bukan orang Bajo Nah ini yang lebih parah Seorang ayah orang Bajo Orang tua perempuan bukan orang Bajo Dan mereka tinggal di wilayah yang bukan orang Bajo Maka otomatis si anak tidak akan mendengar lagi Orang bertutur bahasa Bajo di lingkungannya Dan inilah nanti yang akan membuat Anak tidak tahu berbahasa Bajo Ibu tidak tahu berbahasa Bajo Dan seorang ayah yang notabene adalah orang Bajo pun sudah tergagap-gagap Memakai bahasa Bajo ketika berkomunikasi dengan orang Bajo Nah yang kedua adalah malu berbahasa Bajo dan malu mengakui diri sebagai orang Bajo Nah ini yang sangat memprihatinkan Tapi ini ada sebabnya Kenapa orang Bajo malu mengakui dirinya sebagai orang Bajo Ini adalah akibat dari diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Bajo Orang Bajo ini kan dulu kehidupannya notabene adalah di laut Jadi orang Bajo aktivitasnya itu melaut Urusan pendidikan itu tidak penting Yang penting mereka bisa melaut Mencari nafkah di laut Nah apa yang terjadi ketika ada anak yang ingin sekolah Maka yang terjadi adalah Si anak ini otomatis dia akan ke lingkungan baru Dan dulu katanya ya orang Bajo itu identik dengan miskin Miskin itu karena orang Bajo tidak menilai kekayaan itu Dari segi properti dan uang yang banyak Tapi orang Bajo menilai bahwa kekayaan hidup saya itu adalah ketika Saya bisa makan setiap hari lalu perahu saya bagus Dan saya bisa mendapat hasil laut yang melimpah Dan itulah kekayaan bagi saya Orang Bajo itu hampir setiap hari makan ikan Jadi saya sendiri sebagai orang Bajo Meskipun rumah orang tua saya bubuk Tapi untuk makan kami cukup Karena kenapa saya makan nasi, makan singkong, makan sagu Dengan lauk ikan Pasti ada lauk ikan Tapi mungkin kalau orang bukan orang Bajo Itu adalah makanannya orang-orang yang tidak punya Tapi kan memang kami di laut ya Jarang kami melihat tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan tanaman sayuran Atau kami jarang melihat sayuran Jadi yang kami makan adalah ikan Dan itu yang membuat konon orang Bajo pintar-pintar Karena nutrisi ikan yang dikonsumsi setiap hari itu Sangat bermanfaat untuk perkembangan otak atau IQ orang Bajo Nah kemudian kembali ke malu berbahasa Bajo Jadi ada orang Bajo yang malu mengakui diri sebagai orang Bajo Akibat diskriminasi tadi Dia berpikir kalau saya bahasa Bajo Saya akan diremehkan Atau saya akan direndahkan Sebagai orang Bajo yang miskin Nah katanya seperti itu Karena memang dulu orang Bajo Orang luar tidak tahu bahwa orang Bajo itu Tidak mengukur kekayaan dari segi properti dan uang yang banyak Nah seperti itu Kemudian Orang Bajo katanya itu kotor Ya gimana ya namanya nelayan Masa pergi melaut pakai Pake baju yang patient seperti modeling Nggak seperti itu Jadi kalau misalnya melaut Cukup pakai baju dewa Baju dewa Baju dewa itu baju jabu-jabu kita Baju yang sudah sobek-sobek Rombeng-rombeng Tapi itu nyaman di kita Dan itu kan kita mau pergi melaut Bukan mau pergi ke mal Bukan mau pergi Bukan mau pergi ke pesta Jadi kita akan menggunakan baju dewa kita Dan orang Bajo kan kehidupannya di laut Dan bertemu dengan keluarga Dan sesama orang Bajo Mereka jarang ketemu dengan orang luar Jadi saya tidak bercerita tentang orang Bajo sekarang ya Yang sudah banyak mengenal vision Dan tidak ada perbedaan antara orang Bajo Dan orang suku lain Saat ini sudah tidak ada lagi perbedaannya Yang membedakan bahwa orang Bajo masih menjadi penguasa laut Dan sebagai pelaut ulu ya Orang Bajo identik dengan nelayan Meskipun ada orang Bajo sekarang yang jadi pegawai Di birokrasi atau berpolitik dan lain sebagainya Itu hanyalah karena perkembangan peradaban manusia Yang juga dialami oleh suku-suku lain Kemudian terkebelakang segi pendidikan Dulu orang Bajo memang terkebelakang segi pendidikan Bagaimana mau sekolah Kan sekolah jauh dari rumah Sementara orang Bajo itu kebanyakan Memendirikan rumah di atas laut Laut yang jauh dari daratan Untuk mencapai sekolah berkilometer Dan harus mendayung Nah seperti itu Ini salah satu penyebab faktor Orang Bajo malas sekolah Karena sekolah jauh dengan rumah atau tempat tinggalnya Solusinya pemerintah atau pihak swasta harus Mendirikan sekolah di lingkungan orang Bajo Supaya orang Bajo tidak malas sekolah Karena salah satu faktor yang sangat membuat orang Bajo malas sekolah Karena jauhnya sekolah dengan rumah tempat tinggal orang Bajo Nah belum lagi orang Bajo yang lebih memilih anaknya untuk membawa anaknya ke laut Jadi daripada sekolah mendingan anak ikut saja ke laut membantu orang tuanya melaut Ya kan seperti itu Oke faktor yang ketiga adalah Kemalasan berbahasa Bajo Malas berbahasa Bajo Kenapa malas berbahasa Bajo? Karena faktor gagap tadi Seperti misalnya Ada anak Bajo yang Menelepon dengan saya lalu dia bilang begini Yunda kita pakai bahasa Indonesia saja ya soalnya saya bahasa Bajo nya sudah agak gagap-gagap Nah saya bilang kamu malas itu namanya Kalau bisa kamu jangan malas berbahasa Bajo Karena faktor kemalasan berbahasa Bajo juga akan menjadi penyebab Kamu nanti akan kehilangan kosa kata bahasa Bajo Nah jadi kalau misalnya kita malas berbahasa Bajo Pelan-pelan kita akan kehilangan kosa kata bahasa Bajo Kalau kita kehilangan kosa kata bahasa Bajo Maka pelan-pelan kita tidak akan bisa lagi berbahasa Bajo Kita hanya pakai bahasa Bajo campur-campur Kalau sudah campur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa Bajo Nah ini adalah salah satu penyebab lunturnya bahasa Bajo itu sendiri Jadi jangan malas berbahasa Bajo Kenapa sih kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mewakili kata bahasa Bajo Kalau misalnya bahasa Bajo itu kaya dengan referensi kosa kata bahasa Bajo Jadi intinya jangan malas berbahasa Bajo Yang keempat adalah kurangnya kesadaran Kurangnya kesadaran kita sebagai orang Bajo terhadap pentingnya untuk memelihara bahasa Bajo Kurangnya kesadaran kita sebagai orang tua untuk menanamkan nilai-nilai pengetahuan bertutur kata bahasa Bajo Jadi banyak orang yang cuek Anaknya tidak tahu bahasa Bajo dia cuek saja Anak saya tidak tahu bahasa Bajo dia begini-begini Dan mulai sekarang tidak boleh lagi seperti itu Mulai sekarang orang tua sudah harus mengajarkan anaknya bahasa Bajo Kalau kita tidak tahu bahasa Bajo Maka kita akan kehilangan identitas kita sebagai orang Bajo Bapak kita orang Bugis Ibu kita orang Bajo Anaknya tidak tahu bahasa Bugis Juga tidak tahu bahasa Bajo Apa yang terjadi pada anak? Maka anak tidak akan punya suku Kenapa? Karena suku ditandai dengan bahasa daerah Kalau kita tidak tahu bahasa daerah Maka kita tidak punya suku Jadi kalau misalnya saya suku Jawa Tahu bahasa Jawa? Tidak Cara etnis dia tidak punya suku Karena sebuah suku ditandai dengan bisa bertutur bahasa daerah Kemudian yang kelima adalah orang tua tidak mengajarkan anak bahasa Bajo Nah kenyataannya sekarang Kenyataan yang sudah banyak kita temui adalah Begitu banyak generasi Bajo saat ini yang sudah tidak menggunakan bahasa Bajo lagi Tetapi menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari Dan ini saya pikir yang harus kita ubah sekarang Mari kita bersama mempertahankan bahasa Bajo Memelihara bahasa Bajo supaya tidak punah dan tidak luntur Sehingga jangan ada kalimat yang mengatakan bahwa ini baju asli dan ini bukan baju asli Memang tidak dapat kita pengkiri bahwa ada memang baju asli ada baju tidak asli Nah dari mana ukuran kita mengatakan bahwa ini baju asli dan ini bukan baju asli Hal ini bisa diukur apabila sebuah wilayah, sebuah daerah berpenduduk Bajo Bahasa Bajo nya lebih banyak menggunakan kata atau kalimat yang banyak menggunakan bahasa Indonesia Misalnya contoh ya pada kalimat dada saya sakit Apa bahasa Bajo nya dada saya sakit? Pasti lebih banyak yang mengatakan pindi dadaku atau sakit dadaku Padahal dalam bahasa Bajo, dada itu ada bahasa Bajo nya yaitu karika Saya tidak tahu ya kalau dialik daerah Bajo, daerah lain Apakah karika atau ada bahasa lain? Jadi bahasa Bajo nya sakit dadaku adalah pindi karikaku Nah seperti itu Kita tidak dapat menyangkal atau kita tidak bisa memaksakan sebuah kata atau kalimat Ada bahasa Bajo nya Tidak semua bahasa Bajo bisa dibahasa Indonesia kan atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia Misalnya, kata apa bahasa Bajo nya aku cinta kamu? Nah, bahasa Bajo aku cinta kamu tidak ada Tetapi kita akan mencari perwakilan kalimat yang bisa mengungkapkan perasaan cinta kepada lawan jenis Misalnya, karimang Kariman itu sayang Jadi kalau misalnya saya sayang sama kamu Karimang aku makau Saya sayang sama kamu Tapi kalau cinta tidak ada dalam bahasa Bajo Cinta itu apa ya dalam bahasa Bajo tidak ada Tapi cukup kita mencari padanan katanya yang semakna Oke dan anegan Itu dia 5 faktor penyebab hilang identitas diri kepada orang Bajo Dan sampai ketemu lagi di tema berikutnya Silahkan menonton acara Bajo TV Jangan lupa untuk di like dan di subscribe Untuk mendapatkan notifikasi tentang Bajo Salah kalapan, salah pada kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!